Dan Pemirsa kita akan segera kembali bergabung dengan rekan kami Ririn Oktaviani langsung dari Rumah Duka Al-Mahrum Pak Habibi di Patra Kuningan, Jakarta untuk mendapatkan informasi terbaru. Ya, Ririn adakah informasi terbaru yang dapat Anda kembali sampaikan dari Rumah Duka di Patra Kuningan? Silahkan Ririn. Pram dan juga Deta usai melangsungkan sholat berjamaah subuh tadi warga di sekitar lokasi Rumah Duka yakni di Jalan Patra No. 13, Jakarta kemudian berduyun-duyun menuju ke Rumah Duka untuk memberikan doa dan juga penghormatan terakhir kepada mantan Presiden ketiga Republik Indonesia Almarhum B.J. Habibi. Meskipun saat ini memang para pelayat belum sebanyak semalam yakni yang berasal dari tokoh masyarakat dan juga masyarakat namun sudah mulai berdatangan sedikit demi sedikit menuju ke Rumah Duka. Dapat kami gambarkan memang situasi saat ini di Rumah Duka sudah diberlakukan steril di dalam pondok Habibi Ainud tempat disemayamkannya Almarhum Habibi sendiri juga sudah dilakukan penjagaan selain itu juga sudah dipersiapkan lokasi untuk nantinya dilakukan sholat jenazah untuk mendoakan Almarhum B.J. Habibi. Sementara itu di luar pondok Habibi Ainud tenda dan juga kursi sudah rampung untuk disiapkan dan memang saat ini kondisinya masih terlihat sepi namun karangan bunga masih terus berdatangan hingga saat ini karangan bunga ini berjejer mengelilingi atau berderet di sepanjang jalur di daerah atau lokasi di Rumah Duka ini dapat kami informasikan data dan juga peram bahwa nantinya dalam prosesi melayat dan juga pemakaman hingga ke Taman Makam Pahlawan Kalibata tidak akan ada penutupan jalur meski begitu nantinya akan ada penjagaan yang lebih ketat dari Pas Pampres, TNI dan juga Polri sementara itu untuk upacara pemakaman sendiri akan dimulai dari pukul 12 siang yakni dari Rumah Duka diawali dengan penyerahan jenazah dari keluarga yang akan diwakili oleh anak dari Almarhum Habibi kepada negara yang akan diterima oleh Anwar Usman wakil dari Ketua Mahkamah Konstitusi selanjutnya jenazah akan dibawa menuju ke Taman Makam Pahlawan yang diperkirakan akan menempuh waktu 30 menit yakni melewati Kuningan kemudian menuju Gatot Subroto Pasar Minggu dan berakhir di Taman Makam Pahlawan untuk upacara pemakaman sendiri akan menggunakan upacara militer yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sementara nantinya pemakaman Almarhum B.J. Habibi ini akan disandingkan dengan Almarhum Istri Ainun Habibi di Blok 120 Dita dan juga Pram Terima kasih Ririn atas informasinya kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya sebelum nantinya Bapak Habibi disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata terima kasih